Oke guys, di weekend yang cerah ini, gue mau review tentang Kaiser Element 90 yang udah gue pake kurang lebih 10 bulan. Jadi selama sebulan ini, urban scape gue salah satunya adalah Dam 909 Denivir, yang gue pakein liner Intuition V3. Cuff nya gue tinggiin, dan gue pake frame set nya K90, pake bar 90 nya BX meter. Dan soal menurut gue, ini udah paling cocok buat karakter gue main. Soalnya, kan gue gabungan mainnya urban sama agri. Nah, jadi ini boots agri menurut gue paling cocok buat main urban. Kenapa gue memilih Dam, soalnya di Dam ini kan dia dipilih slim ya. Jadi untuk main urban itu pasti pas, ga terlalu lebar. Jadi kalo gue manuk-manukur gini, itu gariskan kena sofflet. Oke, jadi frame Kaiser 90 ini, dia bahannya aluminium, keren banget. Dan dia ga flat ya, dia namanya progressive rocker. Jadi bahan kedua sama ketiga yang tengah itu dia lebih pendek, lebih turun 1 mili dibandingin bahan depan belakangnya. Jadi buat manukur enak banget. Dia ga flat. Kalo flat kan agak berat untuk manukur, meskipun flat itu jauh lebih stabil. Ini emang stabilitinya, licahannya tuh lebih liar daripada flat. Cuman ga seliar settingan slalom. Jadi untuk agak kenceng tuh masih aman. Nah, setelah kemarin gue sempet cobain semi-semi downhill waktu gue di Maluku. Gue menemukan beberapa kekurangan, yaitu memang kalo untuk speed kenceng agak bahaya ya. Kurang disarankan, karena kan dia kan pasti agak goyang gini nih. Dia akan pasti lebih goyang dibandingin flat. Jadi kalo salir mainnya belum selalu mahir, kurang disarankan untuk downhill. Karena memang ini keuntukannya lebih untuk yang slalom lius, kayak gini-gini. Tuh, jadi memang kegunaannya dia lebih untuk mushroom, blading, and wizard skating style. Ini untuk yang lo suka yang kakinya lincah-lincah. Gini-gini. Tuh. Nah, frame ini tetap banget. Gitu guys. Dan untuk lompas, menurut gue juga masih enak. Masih cukup stabil. Karena wheel biasanya panjang. Untuk aggressive trick, gue masih cobain kemarin sempet waktu di Trilo, Makyo, grind, masih enak banget, stabil banget. Ya meskipun bunyinya berisik karena besi ketemu besi ya. Cuman masih enak dan bahannya kuat. Jadi overall, kalo memang kalian mainnya karakternya mau yang semi-semi wizard. Jadi urban agak agresifkan sedikit. Pake frame ini cocok banget. Lebih sepanjang. Ini gue pasangin setup 4x90. Dia bisa juga kalo mau lebih kecil, 4x84mm. Masih ideal. Ini enak banget tuh. Suaranya juga oke banget. Karena suaranya kan dia ada kayak karakter metalnya ya. Jadi suaranya masih gak terlalu kalem-kalem banget masih ada suaranya. Yang suara kayak suara aerospacenya gitu kali mungkin ya. Nih tuh. Kaki juga enak, ringan. Tuh. Oke. Tunggu tergini. Juga masih enak, lumayan. Ala-ala mushroom. Oh, gitu gue kalo pernah mahir sih. Oke. Overall, ini oke. Dan untuk top juga kayaknya masih enak. Ya, overall use untuk urban skating, untuk karakter gue masih aman. Untuk slalom yang gak tau extreme masih bisa. Untuk urban, keliling-keliling kota masih enak. Tapi kalo untuk downhill atau speednya agak kenceng. Gue kurang menyarankan karena kurang balance, kurang stabil. Karena tadi tuh, karena batangannya agak turun sedikit. Terus, kenapa gue di setup ini gue pake liner intuition. Itu bukan karena gaya-gayaan, gue bayang pake liner sultan ya. Tapi emang betulan, kaki gue cocok pake intuition. Sebagian, dan intuition itu karakternya dia slim. Tapi keras di bagian atasnya. Nah, cocok banget untuk karakter gue skating. Soalnya, gue kan barangnya tinggi ya. Tapi kaki gue panjang tapi kurus. Jadi gue tuh lebih seneng kalo yang ankle gue tuh lumayan ke support banget. Makanya gue cocok pake intuition karena dia tinggi banget. Dan ngelock di ankle, cuman rasanya tuh kayak gak terlalu gendut. Makanya gue cocok banget pake liner ini. Dan gue bisa down social. Gunanya down social. Gue jadi ngerasa tuh kaki gue kayak lebih dipeluk. Pas lebih ringan. Better performance. Memang kenyamanan agak sedikit berkurang. Cuman, gue cuman perlu break-in kayak 2 hari doang. Gak sape malah. Sudah langsung enak banget. Jadi gue gak ada tanggungan dikit pun di kaki gue pake liner ini. Mau dibuat apapun ya. Didam enak, dirotus enak. Jadi gak ada masalah sama sekali. Dan sejak gue pake sape ini. Gue jadi kayak udah gak mau lagi. Gue jadi udah ngerasa gue gak perlu punya liner ini urban. Karena yaudah. Karena gue bisa dapetin view yangnya urban di sesuatu agresif yang proper. Jadi gue cukup pake sesuatu agresif. Gue tinggal dikasih frame aja. Kalo dulu kan gue urban skit iya. Satu, agresif juga iya. Gitu loh. Oke. 게ос progacez. Gitu nih bikin.